Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Motor-motor berjenis kopling manual pun bisa merasakan permasalahan ini Lantas apa saja penyebabnya? Penyebab motor langsung mati saat masuk gigi 1. Kampas kopling melekat dengan mangku kopling Penyebab pertama, yakni ketika kampas kopling melekat dengan mangku ketika kondisi kampas sentrifugal harusnya belum mengembang Sehingga saat mesin dinyalakan, poros transmisi ikut berputar dan ketika kita masukkan gigi otomatis ada efek nendang yang disertai dengan mesin mati Harusnya memang mesin tidak mati jika saat terjadi efek nendang tersebut hubungan kampas kopling langsung terlepas Tapi jika saat itu mesin berada pada RPM kecil juga bisa mati Hal ini biasa terjadi pada motor yang sudah lama tidak dipakai ketika kopling basah motor kekurangan pelumasan Sehingga kampas akan menempel dengan mangkuknya Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada motor bebek namun pada motor-motor koplingan juga sering Biasanya diawali dengan tuas kopling yang agak keras saat ditarik Solusinya, biasanya saat motor sudah digunakan gejala ini akan hilang Hal itu menunjukkan bahwa lekatan antara kopling dan mangkuk sudah terlepas Namun, jika belum terpaksa kita harus melepasnya secara manual dengan cara membongkarnya 2. Kerusakan perkopling Perkopling berfungsi untuk menjaga kampas kopling agar tidak mengembang saat ide LRPM dan mengembalikan kondisi kampas saat mesin mati Dalam satu unit kopling setidaknya terdapat 3 buah per Jika per ini rusak atau salah satunya ada yang terlepas maka gaya sentrifugal kampas akan menekan mangkuk yang menghasilkan efek nendang Solusinya, kita perlu melakukan pembongkaran sistem kopling untuk melakukan pengecekan bagian ini Jika ternyata benar per bermasalah maka Anda perlu memperbaikinya 3. Setingan RPM mesin terlalu tinggi Sistem kopling otomatis pada motor bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal Gaya sentrifugal merupakan gaya yang mengarah keluar dari poros putaran Semakin besar putaran suatu obyek maka semakin besar juga gaya sentrifugalnya Pada sistem kopling, kampas dijadikan obyek yang berputar sehingga ketika muncul gaya sentrifugal Kondisi kampas akan mengembang sehingga mirip dengan rem tromol Jika ide LRPM yang diset terlalu tinggi itu akan menyebabkan kopling terhubung Hasilnya saat gigi 1 dimasukkan, posisi poros transmisi dalam keadaan berputar Maka efek nendang pun akan Anda rasakan Umumnya kejadian seperti ini tidak membuat mesin mati tapi karena kondisi ini terjadi mendadak maka mesin bisa mati 4. Setelan tuas kopling yang terlalu pendek Khusus pada sistem kopling tuas atau manual kita pasti tidak asing dengan adanya tuas kopling Fungsi tuas ini yakni untuk membebaskan kampas kopling dari driven plate Di ujung kabel kopling kita akan menemukan sebuah screw adjuster yang berfungsi sebagai pengatur jarak bebas kopling Jika kita set terlalu pendek, dalam artian saat kita melepas sedikit tuas kopling saja motor sudah jalan itu bisa berpotensi bisa menyebabkan masalah di atas Karena untuk kopling yang diset pendek maka ketika tuas ditarik, kampas kopling belum sepenuhnya terbebas Jika pelumasan kopling kurang baik maka bisa saja terjadi efek nendang yang menyebabkan mesin mati Untuk masalah ini, solusinya Anda cukup melakukan penyetelan ulang pada bagian screw adjuster, atur dengan ketinggian lebih Masalah ini, mesin yang mati saat masuk gigi juga bisa terjadi tiap pagi hari saat awal motor akan digunakan Khususnya jika motor tidak dipanaskan saat akan dipakai Penyebabnya yakni ada di sistem pelumas yang belum bersirkulasi, sehingga kopling terkesan lengket dengan mangkuk Untuk itu sebelum menggunakan motor, alangkah lebih baik untuk memanaskan motor terlebih dahulu Demikian artikel singkat tentang penyebab dan mengatasi motor mati saat masuk gigi 1 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!